Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Satria Aji Mawan di kampus virtual Verdi Arifin dan kali ini kita akan membahas soal perumusan kebijakan publik. Saksikan! Oke teman-teman, kalau pertemuan pertama kemarin kita akan sempat membahas tentang pengantar kebijakan publik. Nah salah satu elemen yang penting dalam perumusan kebijakan publik adalah perumusan masalah. Jadi masalahnya apa dulu nih di dalam kebijakan publik? Nah itu perlu didivisikan sebelum masuk ke pelaksanaan atau bahkan evaluasi gitu ya. Nah lalu apa sih sebenarnya perumusan kebijakan publik gitu ya? Sebenarnya banyak sekolah-sekolah atau ilmuwan administrasi negara, administrasi publik menivisikan agenda perumusan masalah kebijakan publik. Tetapi salah satu yang terkenal dan masih relevan sampai saat ini adalah Thomas Dye dan Parsons yang menivisikan menjadi enam. Pertama adalah identifikasi, kedua agenda, ketiga perumusan, keempat pengesahan, kelima implementasi, dan keenam evaluasi. Kita masukin yang pertama dulu ya bahwa apa itu identifikasi masalah kebijakan publik. Jadi identifikasi masalah kebijakan publik itu hanya satu yang utama yang penting teman-teman, yaitu data. Nah data ini bagaimana mencarinya gitu kan. Nah data sekarang apalagi sekarang ya itu sudah PS kali. Ada yang dari sosial media, dari digital gitu ya. Itu sourcenya juga ada dari tiga aktor, pemerintah, swasta, publik. Nah data ini menivisikan bahwa data atau perumusan identifikasi masalah publik ini harus berbasis data. Meskipun pada akhirnya nanti kalau kita diskusi lebih lanjut, ini bisa masuk ke politik. Tapi pertama harus ada datanya, dalam masalah publik itu nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain ya. Tapi secara gaya besar masalah publik itu adalah masalah, kita sudah bahas kemarin mungkin sekilas masalah yang semua orang itu kena. Atau general publik itu kena tidak hanya diri sendiri tapi juga orang lain gitu ya. Nah data ini bisa diperoleh dari lapangan atau bagaimana masyarakat melalui riset juga bisa atau melalui kebijakan sebelumnya. Nah misalnya kebijakan sebelumnya ada yang error gitu ya, ada yang tidak pas, sesuai, itu dilakukan kebijakan baru. Nah ada dua hal cara untuk merumuskan masalah ini, melalui bondat rasionaliti, atau orang-orang yang punya kapasitas atau struktur untuk merumuskan kebijakan publik. Kalau di tingkat anusiasi publik adalah camat, bupati, gubernur, presiden, menteri gitu. Atau dengan cara demokrasi, kalau demokrasi dengan NGO misalnya melakukan riset, riset, lalu apa namanya, avokasi atau swasta melakukan riset, avokasi ke pemerintah untuk membuat ini menjadi suatu hal masalah publik yang harus diidentifikasi. Nah yang kedua adalah ketika perumusan sudah dilakukan, entah dari swasta atau NGO dengan risetnya, atau dengan pemerintah melakukan evaluasi dari kebijakan sebelumnya, atau melakukan riset juga pemerintah, lalu disetting agenda kebijakannya seperti apa. Agenda kebijakan itu melihat bagaimana misalnya political support yang akan diperoleh dari agenda kebijakan ini. Dari menifisikan bahwa political support itu bisa melalui tarik menarik misalnya antara local government dengan central government. Local government yang dibutuhkan siapa saja, swastanya juga siapa saja yang perlu disupport dengan ini. Dan juga support dari law, dari yudikatifnya, bagaimana visi dari regulasi ini, kan kebijakan itu biasanya dari regulasi-regulasi dilihat juga, nah akhirnya seperti apa, perbaikan seperti apa yang akan dilakukan. Nah ini harus didivisikan dari awal. Kalau ada yang melihat bahwa ini penting untuk membuat kebijakan itu mempunyai rel, akan mengarah kemana. Nah yang ketiga adalah perumusan kebijakan publik. Nah perumusan ini pertama harus ada problem statement. Problem statementnya itu diperoleh dari data, dan tadi agenda yang dilakukan, relnya mau kemana, dan data yang menjadi dasar itu apa melakukan problem statement. Misalnya nih ya, problem statement itu kita akan menyelesaikan kemiskinan atau menekan angka kemiskinan sebesar 22%. Nah ini problem statement yang akan diselesaikan gitu. Dan outcome dan outputnya apa? Misalnya outcome-nya dengan membuka berapa lapangan wirausaha di desa gitu ya. Dan outputnya adalah memiliki usaha di bidang retail berapa, di bidang pariwisata berapa, di bidang kuliner berapa, misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Terus kedua soal impactnya, impact ke masyarakat bagaimana. Jadi kebijakan publik itu selalu berbicara soal output, outcome, impact. Dari problem statement yang dirumuskan tadi. Impactnya adalah biasanya berbawa dengan sosial ya, bagaimana ini menjadi sustainability ke depan. Jadi ketika pemerintah, masyarakat, baik pemerintah atau swasta, lepas dari situ, ini tetap berjalan di masyarakat. Ini bisa bekerja dengan sendirian. Kalau dia mendefinisikan perumusan ini sebagai bottleneck atau kadang-kadang tidak sesuai dari bottleneck itu sebelum ke emilimentasi. Jadi ini krusial, sebelum masuk ke emilimentasi dan evaluasi. Ini krusial di bidang, di tahap planning. Yang keempat adalah setelah dirumuskan kebijakan publik, itu dilakukan pengesahan. Nah kalau kita berbicara publik kan berarti diregulasi ya. Tetapi kan kita harus bisa berbicara bahwa tidak hanya regulasi sekarang, apalagi di era public private partnership misalnya. Itu swasta bisa masuk BOMN, melalui MOU, atau kerjasama dengan daerah, melalui MOU dengan NGO juga bisa. Nah pengesahan ini penting juga untuk sebelum dijadikan generalisasi misalnya di daerah punya permasalahan tertentu. Nah pengesahan ini perlu dari kepala daerah juga. Artinya kepala daerah dengan usaha di daerah juga melakukan MOU untuk melakukan pengesahan kebijakan publik. Pengesahan ini penting ya, kalau daerah bilang pengesahan ini sebagai legitimate atau legitimasi dari kebijakan. Artinya kalau publik atau masyarakat menanyai bahwa ini kan sering ya kalau teman-teman menemui, kalau misalnya mau melakukan sesuatu ini suratnya mana, ini aturannya mana, izinnya mana. Ini pengesahan ini penting. Ketika punya regulasi, biasa pakai kop surat dan sebagainya, ini bisa menjadi legitimate dari kebijakan. Dan bisa masuk ke tahap implementasi setelah itu atau pelaksanaan. Jadi permusanadi yang tadi sudah digodok, dilakukan pengesahan. Pengesahan ini seperti legal drafting ya, lalu setelah itu bisa keimplementasi. Jadi ini menjadi legitimasi dari kebijakan. Dan yang kelima itu adalah implementasi kebijakan publik. Nah implementasi ini setelah tadi kebijakan sudah disahkan, implementasi ini adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan dilakukan di daerah. Atau bahkan di pusat juga, tapi biasanya di daerah ya. Nah itu bisa dilihat dari ini, kalau di regulasi teman-teman bisa dilihat di belakangnya itu. Di belakangnya ada beberapa aktor atau lembaga yang terlibat di dalam implementasi kebijakan publik. Nah di dalam implementasi kebijakan publik itu ada dua view yang dilihat oleh daya itu. Structure dan fungsional. Kalau structure, lebih ke bagaimana penganggaran di daerah publik itu dilakukan. Bagaimana mekanisme yang akan dilakukan dikerjasama dengan masyarakat, dan agar kebijakan ini bisa dilaksanakan dan tepat sasaran ke publik. Itu structure. Kalau fungsional, bisa dilakukan dengan aksi-aksi voluntarismo. Nah biasanya ini policy atau pengesahan ini datangnya agak belakangan ya. Karena kalau fungsional ini lebih ke pelaksanaan harus cepat. Karena masalah itu mendesak. Dan biasanya hal-hal yang bersifat krisis ya. Atau bencana alam misalnya. Jadi bantuan harus cepat dan penganggaran, angkut mobilitas, anggaran, angkut mobilitas transparansi, dan sebagainya itu dilakukan di belakangan setelah masalah ini terselesaikan. Nah bentuk-bentuk implementasi ini di perumusan kebijakan publik sangat penting. Karena mempengaruhi bagaimana nanti evaluasi dilakukan. Nah kita masuk ke bagian terakhir yaitu evaluasi. Nah evaluasi ini menegaskan kembali yang tadi sempat dirumuskan atau diagendakan di depan ya. Bahwa perumusan masalah publik itu harus punya outcome, output. Harus mampu menjelaskan problem statement dan mempunyai impact kepada masyarakat. Nah biasanya evaluasi ini dilakukan oleh masyarakat pribadi melalui lembaga riset atau pemerintah bekerjasama dengan swasta atau dengan masyarakat melakukan evaluasi. Fungsi dari ini adalah bagaimana kebijakan bisa diimprove ke depannya dan mendapat kritik baik secara pengelolaan, struktural, atau impact dari program itu sendiri. Apakah kena atau tidak. Nanti kalau enggak akan balik lagi ke perumusan tadi. Ya identifikasi tadi. Yang bahwa kebijakan ini belum kena dampak kemasyarakat misalnya. Atau strukturnya masih ada yang korup, kolusi, atau nepotisme. Nah kebalik lagi ke depan. Jadi ini adalah sebuah cycle dari policy. Dari sebuah perumusan masalah publik. Lalu mungkin teman-teman penasaran ya. Apa sih mas contohnya dari perumusan masalah publik? Oke, saya akan menjelaskan satu misalnya. Perumahan masalah ya. Masalah publik. Misalnya kebijakan ganjil genap yang ada di DKI Jakarta. Ganjil genap ini memperoleh protes atau komplain dari masyarakat melalui sosial media. Lalu pemerintah melihat ini, wah ini harus kita lihat. Lakukan check balance kedua yaitu riset. Melihat bagaimana keluhan ini terjadi benar-benar di real di masyarakat. Jangan-jangan hanya cuma akun-akun bot aja di sosial media. Akhirnya dilihat. Dan akhirnya oke ini menjadi masalah. Masalahnya adalah banyak orang susah mobilitas. Apalagi di DKI Jakarta yang membutuhkan pergerakan ekonomi 24 jam. Nah identitas masalah ini dijadikan agenda kebijakan oleh pemerintah. Nah agendanya adalah bagaimana ini dapat diselesaikan. Akhirnya mobilitas masyarakat dapat diselesaikan. Dan ekonomi atau gerak ekonomi DKI Jakarta juga tidak terpengaruh. Perumusannya adalah kemudian bagaimana support-support yang diperoleh atau dibutuhkan oleh sebuah masalah publik. Dilihat dari law support atau dilihat dari political support. Di DKI ini misalnya dulu punya banyak konstituen di partai apa. Ini menjadi hal penting di masalah publik. Lalu kedua di DKI ini raka-rata tingkat pendidikannya seperti apa. Tingkat ekonominya seperti apa. Ini mempengaruhi cara-cara nanti kebijakan publik dilakukan. Lalu harus ada namanya problem statement. Misalnya problem statementnya adalah kita harus membuat kebijakan gandil genap ini tidak mempengaruhi mobilitas dan ekonomi DKI Jakarta. Begitu problem statementnya. Outcome-nya adalah mobilitas dan pertumbuhan ekonomi yang pas. Ini problem statementnya diklari dari awal dan impactnya juga. Impact terhadap lingkungan misalnya. Impact terhadap kemacetan itu harus dilihat. Nah setelah itu dilakukan penulisan regulasi atau pengesahan masalah kebijakan publik. Pengesahan ini harus dilihat secara luas ya. Misalnya di swasta siapa yang perlu dilibatkan. Misalnya transportasi online atau perusahaan taksi atau kalau di pemerintah kementerian perhubungan atau di kementerian dalam negeri, PMDA, DKI Jakarta. Ini semua harus dilipatkan. Untuk melihat bagaimana ini akan disahkan menjadi sebuah regulasi dan nantinya akan diimplementasi. Nah di tahap implementasi harus dilihat juga ketika tadi kita melihat bagaimana masalah publik itu dilihat tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Nah ini mempengaruhi bagaimana implementasi dilakukan. Kalau misalnya di urban, di kota bisa menggunakan social media, campaign misalnya dengan hashtag Twitter dan sebagainya. Karena masyarakat urban rata menggunakan internet dan online, dan social media ini bisa dilakukan. Pesannya tersampaikan gitu ya, pengesahan kebijakan publiknya. Atau cara kedua dengan cara melalui konstituen-konstituen tadi di DKI Jakarta atau melalui DPR gitu. Untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi ke lapangan yang tidak memiliki jaringan internet yang baik. Itu bisa. Lalu setelah implementasi dilakukan, evaluasi. Sebenarnya problem statement tadi sudah tercapai atau belum. Bagaimana mobilitas orang ketika akan diligenap itu dirubah kebijakannya, itu bagaimana? Dan dampak lingkungannya bagaimana? Apakah outcome outputnya, mempertangankan mobilitas dan ekonominya, apakah tersampaikan atau tidak? Ini menjadi bagian yang penting. Kalau itu sudah dilakukan, nanti baik lagi kalau misalnya sukses atau error, boleh bisa baik lagi identifikasi kebijakan. Karena fungsi identifikasi kebijakan, kalau teman-teman lihat di regulasi, itu tidak bersifat statis, tapi bersifat dinamis, tergantung dari pergolakan atau dinamika masalah publik yang terjadi di masyarakat. Jadi itu mungkin bisa menjelaskan ke teman-teman contoh dari perumusan masalah publik. Sebenarnya ini cukup, pembahasan yang cukup luar biasa, karena di perumusan ini banyak sisi, tidak hanya sisi teknikal yang dibahas, tapi juga politikal. Tadi sempat dibahas bahwa ada evidence-based, tapi juga ada politikal. Jadi tidak bisa semata-mata teknis, karena kita berhubungan dengan masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan, ekonomi, atau preferensi politik yang berbeda-beda, termasuk juga budaya, dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Nanti ke depan kita akan bahas implementasi kebijakan publik, dan sampai jumpa di kampus virtual. Terima kasih telah menonton!